Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhir-akhir ini kita seringkali melihat Adanya semacam gesekan-gesekan yang terjadi di tengah-tengah rakyat Indonesia Inna akhlamatum inda Allahi atfatu'in Inna Allah alimun khabir Untuk menyambut dan memberiakan maulid Nabi Muhammad SAW Polres Lombok Barat menggelar Lomba Dakwah Kampil Mas Di jajaran Satuan Polres Lombok Barat yang dihadiri Kapolda NTB Selain untuk pembinaan personil di bidang keagamaan Lomba ini juga sebagai wadah untuk menggali potensi personil dalam berdakwah Adapun lomba yang digelar seperti lomba dakwah Kampil Mas Yang diikuti para personil babing Kampil Mas Lombok Barat Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Paul Muhammad Iqbal Yang hadir di tengah-tengah acirin final yang diikuti oleh 6 finalis dakwah tersebut Menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya dengan kegiatan Yang diinisiasi oleh Kapolres Lombok Barat Menurut Kapolda, babing Kampil Mas yang selama ini hanya menjaga keamanan Dan kenyamanan masyarakat Namun ternyata mampu menjadi seorang pendakwah atau membalik Yang nantinya bisa mengayomi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Ini adalah inisiasi dan inovasi yang sangat bagus Dan di mata saya luar biasa Bahwa kegugyupan, kesulitan, kebersamaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Barat Namun ini adalah inisiatornya dari Pak Kapolres Tapi saya yakin dengan kegugyupan ini Kores Lombok Barat dapat melakukan hal ini Yaitu lomba dakwah Sering-sering turun ke lapangan Apalagi memberikan dakwah Dakwah itu kan bimbauan keamanan ketika masyarakat Apalagi lewat mimbar masjid Insya Allah semua jamaah paham Terus lebih mengenal Diajak ke hal-hal yang positif Menjauhi larangan-larangan agama Dan sekaligus kalau agama melarang Pasti regulasi-regulasi Pasti akan melarang juga Sehingga saya sebagai Kapolres dan Lombok Barat Memberikan apresiasi Dari enam finalis yang masuk dalam grand final Dari 26 peserta terpilih dari juara pertama Yaitu Bripka lalu Satya Mandayan Babing Kam Tipmas dari Polsek Kediri Disusul Bripka Jalaluddin Asal Polsek Senggigi menjadi terbaik dua Dan terbaik tiga Diraih oleh Bripka Sofyan Juliandi Dengan itu juga saya lebih mempelajari agama Lebih mendalam Mulai dengan membaca hadis-hadis Rasulullah S.A.W. dari kitab Sohi Muslim Kemudian mencoba untuk mempelajari Makfad dan Tanjid Al-Quran Kemudian berusaha belajar untuk Makfad dan Tanjid Al-Quran Sedikit demi sedikit Pertahap dengan bertahap Alhamdulillah Dengan muda Al-Quran Al-Quran Dan sedikit Pertahap hadis itu Kita bisa menyusun-menusun Ceramah-ceramah Ceramah-ceramah Yang untuk bisa Menyampaikan kepada Disampaikan kepada masyarakat Dari Kabupaten Lombok Barat Tim Diputan GTV melaporkan